Inilah video milik petugas saat penyergapan HA, seorang pengusaha kelapa muda pelaku penggelapan kendaraan roda 4 di wilayah kecematan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pelaku tidak berkutik saat petugas menangkapnya di salah satu rumah saudaranya di daerah Cibaliung, Banten, setelah sebelumnya sempat buron selama 4 bulan. Bersama barang bukti yang ada, lalu oleh petugas pelaku digelana gemopolsnya Kelapa Nunggal untuk mempertanggungjawabkannya. Ditangkapnya pelaku HA yang sehari-hari berprofesi sebagai pengusaha kelapa muda ini dikarenakan menggelapkan mobil jenis V-Cup yang ia sewa dari korban, dengan cara digadehkan. Dari kasus yang ada, polisi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, dan HA juga merupakan pelaku atas kasus pidana penipuan investasi bodong dengan modus trading yang total kerugiannya mencapai sekitar 1 miliar, yang saat ini kasusnya ditangani kepolisian Polres Bogor. Jadi yang diamankan ada 1 unit kendaraan Suzuki Carry, 1 lembar STNK, dan 1 buah kunci kontak kendaraan. Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Konologis awalnya yaitu si pelaku ini awalnya menyewa, menyewa mobil, nah dari sewa mobil tersebut atau rental, lalu mobil itu digadehkan oleh si pelaku. Sementara itu dari pengakuan pelaku, ia menggelapkan mobil tersebut untuk modal bisnis kelapa muda yang ia geluti, dan ia pun mengaku keterlibatan investasi bodong dengan modus trading. Terus hasilnya itu diapain? Hasilnya diapain? Kebutuhan salah itu beli kelapa lagi. Oh beli kelapa, itu yang buat trading-trading itu apa dimana itu ceritanya? Kalau yang ini tuh, ini beda Pak. Beda? Enggak, bukan, enggak ada kaitannya sama yang trading. Yang 25 juta itu. Mobil tidak kaitannya. Apa yang lain main trading dong? Tapi main, ikut main. Sama slot juga. Main juga slot sama trading dong? Kesan dua deh bang ya. Trading itu apa dimana main trading? Cempatan aja. Cempatan buat modal? Tapi udah sering, main trading udah lama? Udah, udah lama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam diseltahanan Polsek Kelapa Nunggal dengan dijerat pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Tombor pueda? Udah.